Berlangsung di ekspomukiman warga Tanjong, Kelurahan Panji, Kecematan Tenggarong, Kutai Kartanegara, kegiatan gotong royong ini sendiri diikuti oleh sejumlah komunitas TNI, Polri, dan organisasi perangkat daerah, dilingkup Pemkap Kutai Kartanegara. Kegiatan gotong royong ini juga merupakan untuk mempersiapkan serta menyambut agenda tahunan upacara adat Erol di Tanah Kutai, agar tata kota terlihat rapi dan indah. Pemerintah daerah Kutai Kartanegara memberikan apresiasi kepada komunitas serta jajaran TNI, Polri, dan OPD yang bernisiatif untuk melakukan gotong royong, serta membersihkan sejumlah objek wisata yang ditumbuhi semak belukar. Jadi saya kira sangat luar biasa ini, sehingga saya berharap pada kesempatan ini tolong jaga ini dan kita tingkatkan terus ke depan, sehingga ini bagian dari bagaimana langkah kongret partisipasi masyarakat, peran masyarakat itu dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah daerah juga berharap kegiatan gotong royong ini tidak hanya sampai di sini saja, namun dapat berlanjut terus hingga ke tingkat rukun tetangga, desa, kelurahan, dan kecamatan di Kutai Kartanegara. Dan masyarakat juga diimbau untuk dapat menjaga kebersihan, keindahan kota, serta tidak mengotori hingga membuang sampah di sembarangan tempat, agar Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kota bersih, indah, dan rapi. Dari Kutai Kartanegara, Pak Ruzabadi, Ainus melaporkan.